bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman semoga dalam keadaan sehat selalu pada video kali ini saya ingin berbagi sekaligus ingin minta pendapat dari para master atau guru otomotif mengenai cara pengukuran pada kipro atau regulator motor karena hasil pengukuran saya pada waktu saya mengukur namun tanpa menggunakan aki atau aki terlepas itu hasilnya sekitar 7 sampai 8 volt tidak sampai 12 volt namun setelah aki terpasang itu hasil pengukurannya dalam multitester itu terbaca sekitar 13 sampai 14 volt jadi untuk para senior apabila mengetahui apakah betul waktu pengukuran tanpa menggunakan aki hasilnya itu sekitar 8 volt tidak sampai 12 volt namun begitu aki terpasang pengukuran pengukuran menjadi 12 sampai 13 volt berikut videonya ya ini teman-teman hasil pengukuran saya setelah soket aki terlepas dan ujungnya saya satukan ke multitester positive yang satunya ke body motor setelah saya pasangkan dan saya gas motornya hasilnya sekitar 7 sampai 8 volt jadi apakah ini normal atau tidak ya teman-teman selanjutnya selanjutnya ini saya pasang ada soket aki nya lalu saya ukur tapi belum motor belum saya hidupkan ini tertera disitu di video aki voltasenya pada sekitar 12 volt ya teman-teman itu terlihat pada video 12 volt selanjutnya saya nyalakan ini motornya saya hidupkan dan saya ukur kembali untuk multitester saya tancapkan yang satu negatif ke body yang positif ke aki ini hasilnya waktu masih stasioner sekitar 12 lebih ya nanti saya coba gas motornya ini hasilnya sekitar 13 sampai 14 koma 7 atau 8 pada RPM sekitar 2000 sampai 3000 RPM jadi mohon bantuannya bagi teman-teman yang mengetahui apakah pada kondisi seperti ini kiproh masih dalam kondisi baik atau sudah minta diganti saya mohon untuk dibantu apakah cara pengecekan seperti ini bisa dilakukan atau sesuai dengan prosedur ya teman-teman saya mohon bantuannya nanti untuk dituliskan di kolom komentar yaitu teman-teman hasilnya ini setelah saya gas-gas hasilnya sekitar 14 8 sampai 14,9 jadi apakah normal pengisiannya apa kiprohnya bermasalah saya sendiri kurang bahaya hal ini jadi saya mohon bantuannya kepada para ahli otomotif yang melihat video saya apakah sesuai sesuai pengukurannya atau tidak ya teman-teman itulah video dari saya mengenai cara mengukur regulator pada motor namun disini saya kesulitan karena saya sudah searching di youtube namun cara pengukurannya semuanya waktu aki terpasang dan saya yang mencari pada waktu aki tidak terpasang hasil ukurnya berapa namun saya tidak menemukan jadi saya mohon bantuan pada teman-teman semua yang mengetahui untuk menuliskan di kolom komentar mungkin itu saja video dari saya terima kasih telah menonton semoga waktu anda bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati